Intro Dalam upaya mendukung serta meningkatkan keandalan penyelenggaraan pekan olahraga nasional PON 21 Aceh Sumut 2024, PLN Unit Induk Distribusi Aceh melakukan berbagai persiapan aspek kelistrikan. Hal ini disampaikan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Aceh Muntakir, usai apel siaga kelistrikan yang dipimpin PLH Segda Aceh Azwardi di PLN Unit UP 3 Merdua Tibanda Aceh pada selasa 3 September 2024. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Aceh Muntakir menerangkan pihaknya melakukan skema pengamanan kelistrikan pada empat objek utama. Pertama pada lokasi wisata, hotel, pelabuhan, dan rumah sakit. Kemudian pada 21 venue pertandingan dan pusat pameran PON. Dan selanjutnya 19 venue pertandingan dan bandar udara. Dan untuk venue utama PON, Stadion Harapan Bangsa, dan 7 venue lainnya. Muntakir menyampaikan PLN Unit Induk Distribusi Aceh juga mendirikan sebanyak 6 posko induk dengan total personel yang bertugas sebanyak 1.058 orang. Yang terdiri dari 224 petugas piket posko venue PON, 47 petugas piket mobile, dan 787 petugas yantek. Didukung peluhan unit genset, UPS, UGB, dan kendaraan. Alhamdulillah untuk mendukung PON ini, sejak jauh-jauh hari PLN menyiapkan terkait dengan infrastruktur kita. Demikian juga bahwa kita personel kita ya. Sudah mulai bekerja, mulai proses mitigasi, kemudian anomali-anomali sudah diperaksanakan semuanya gitu ya. Kemudian untuk mendukung sistem ini juga, kita menyiapkan ada genset, kemudian ada UPS, UPS itu terkait dengan baterai ya, itu paling gampang. Ini juga untuk mendukung bahwa agar pelaksanaan nanti menjadi maksimal. Ya kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah dalam ini, PJ Gubernur, kemudian Pak Segda, kemudian dari juga Pak KADIS SDM, kemudian juga dari kepolisian, kemudian insensi lain yang support kita semuanya. Nah koordinasi ini yang terus kami maksimalkan termasuk dengan berbagai elemen masyarakat, ulama dan sebagainya, kita memberikan layanan ini, karena kami tidak bisa bersendiri, maka kemudian sinergi itu menjadi penting. Tapi insya Allah kita akan berusaha maksimal untuk memberikan layanan yang terbaik dan sikris dirikan untuk pelaksanaan PON ini. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.